Kuliah, laporan langsung dari Grogol, Jakarta Barat. Vini, silahkan. Baik, saat ini kondisi arus tau lintas di Jakarta Barat, tepatnya di Jalan S. Farman, masih tersendat. Dan juga, terutama di Jalan S. Farman yang berada tepat di Jepang Universitas Taruman Negara, itu masih sulit dilewati oleh kendaraan bermotor. Dan bahkan di luar jalur tol, tepatnya dari ruas jalan layang, dari arah jelambar menuju ke Selipi, hanya bisa dilalui oleh kendaraan-kendaraan terbesar saja. Oleh karena itu, mengakibatkan kemacetan yang panjang, karena arus tau lintas yang dua arah menjadi tersendat, dan hanya bisa dilalui oleh terbesar saja, bahkan mobil pun tidak bisa untuk memutar balik menuju ke arah sebaliknya, sehingga banyak mobil yang juga terjebak di ruas jalan layang S. Farman tersebut. Ya, dan sementara itu, banyaknya truk-truk besar yang melewati di penghujung jalan layang, dari jalan layang S. Farman ini mengakibatkan air banjir menjadi berombak, dan bahkan ada beberapa orang yang melewati menjadi tersungkur. Maksud kami menjadi hampir, bahkan ada yang hampir terlindas dari kendaraan yang melewati ruas jalan S. Farman tersebut. Dan untuk itu, di Universitas Taruman Negara sendiri, juga diliburkan, tidak ada aktivitas perkuliahan. Untuk informasi lebih lanjutnya, tadi saya sempat memawancarai beberapa seorang, maksud kami, saya sempat memawancarai salah satu mahasiswa yang hendak menuju ke kampus, tapi tersendat. Berikut petikan dari penjirini atau bagaimana? Emang sudah libur? Sudah libur? Enggak, emang sudah libur semesteran dari bulan Desember ya? Oh, jadi memang libur semester ya? Tidak terlalu menjangkut ya? Enggak, cuma administrasi aja nih, jadi begini banjir, parah. Terus ini gimana melihat pandisi banjir seperti ini? Tetap lanjut ke kampus atau? Kemungkinan bisa sih, karena kan buat isi jadwal ya, takutnya nggak keisi jadwal ntar, tunda lagi satu semester kan sayang, mungkin coba aja deh. Tapi administrasi sendiri tetap buka atau? Saya telpon dari semalam sih nggak bisa, takutnya emang nggak ada orangnya, cuman dicoba dulu aja. Ada informasi resmi dari pihak kampus diliburkan? Nggak ada, kan emang libur. Ya, dan sementara itu juga evakuasi warga terus dilakukan untuk warga yang tinggal di pemukiman yang terletak di belakang gedung Universitas Taruman Negara. Namun memang bantuan, terutama untuk bantuan makanan, belum datang ke lokasi warga tersebut. Dan perahu karet pun hanya sedikit. Hanya ada satu, yaitu dari Kodim, Jakarta Barat, dan ada sekitar dua perahu karet dari intern Universitas Taruman Negara itu sendiri. Mereka membantu warga yang indak, yang indak membantu warga untuk mengevakuasikan para warga tersebut keluar dari area pemukiman warga yang terendam banjir tersebut. Dan memang walaupun rumah warga kebanyakan di lokasi tersebut sudah terendam hingga hampir mencapai seluruh rantai satu, namun warga-warga di sana masih ada yang bertahan untuk tetap tinggal di rumah yang terendam banjir tersebut. Dan tadi juga ada di jembatan penyebrang yang menghubungkan antara Grogol, wilayah Grogol ke arah Esparman dari depan Mall Citralen ini ke depan Universitas Taruman Negara. Tadi ada bungkusan yang mencurigakan, yang tidak bertuan. Dan tadi hampir, maksud kami tadi hampir pihak kepolisian menduga bahwa bungkusan tersebut adalah berisi benda-benda yang mencurigakan, namun pihak kepolisian terus melakukan penyelidikan dan ternyata bungkusan tersebut adalah berisi buah-buahan. Terima kasih.